Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 apa 300 gitu, 300 misalnya, itu berarti penestaan terhadapi selama pahala. Bisa minta ke polisian itu segera menyelidik itu, dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang, jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antarumat. Saya ingatkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama, itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 apa 300 gitu, 300 misalnya. Itu berarti penestaan terhadap Islam, apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bermimpi itu bertemu Allah gitu, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an, itu Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65. Yang mengancam siapa yang menodai agama lain, jangan dihajar oleh masyarakat, tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih, sudah berpikir, ini orang siapa, di mana tempatnya. Jangan, itu bawa ke pengadilan. Jangan, itu bawa ke pengadilan.